selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, selamat pagi selamat pagi, selamat pagi secuk udara hari ini hari ini guys ya pagi yang cerah menghormati matahari terbit semoga semua dalam keadaan sehat dan segar bugar fit untuk beraktivitas kembali buat yang lebih foto-foto ya full touch city dan background yang bisa menjadi pilihan alternatif untuk background sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe selamat pagi selamat pagi selamat pagi dengan channel saya new dimension back to cooking and eat kali ini kita akan coba 3 menu sehat dan praktis buat sarapan ya yang pertama sup telur crunchy keras seperti ini ya sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe terima kasih kalau ini sup telur ya telur kering jadi ini supnya sama biasa mantap ini pakai tepung dan telur sama selamat wortel sendiri banyak mengandung beta-karotin untuk kesehatan mata ya guys sayuran hijau untuk membantu pencernaan biar lancar telurnya sendiri kita pakai campuran dengan tepung tarigu lalu kita goreng dan tinggal dicelup ke supnya untuk aroma kuahnya ya biasa kita gunakan seletri atau bawang pret dan pastinya merica buat yang suka sup ya bisa diganti pakai soses atau tahu putih ya ini untuk mengejar cepat masaknya praktis dan simpel ini telurnya mirip jamur ya rasanya keras juga terima kasih selamat mencoba oke selanjutnya buat yang suka sambal adok pedas yang kedua adalah sedikit variasi rasa sedikit variasi rasa untuk iteman ikan kurang ya ini sambal matah ya alias sambal mentah dari bahan mentah semua ya bawang merah cabai dan pakai sedikit minyak satu minyak kurang satu sendok sama fitzin dan garam ini tinggal di tuang gini aja kalau untuk ikan laut biasanya kalau ini pakai jeruk nibis dikain ya pakai jeruk nibis dikain ya pakai nya diaduk saja kiris tipis tipis kalau habis bakar biasanya gini untuk tingkat kepedasan sesuai selera oke terima kasih selamat mencoba sambal matah sambal matah sambal mentah sambal matah bawang merah cabai dan pakai jeruk nibis sama ringan yang tadi cuma ini ditambahin dengan ketimbangan dengan sedikit ini tinggal taburkan aja ini cuma di goreng jadi untuk sarapan cepat tidak pakai masak simple dan praktis cepat ini lupa ini pakai satu sejum minyak goreng supaya simple dan sampai jumpa dan sampai jumpa dan sampai jumpa oke buat pecinta masakan pedas kalau untuk goreng kalau tidak pakai sambal matah bisa pakai sambal tomat atau sambal terasi dan baja untuk goreng minyak kita goreng pakai bumbu marinasi cuma pakai garam dan bawang putih tapi gorengnya harus tenggelam di bawah minyak atau deep fry biar bumbunya bisa meresap ke dalam jadi ada dua rasa goreng minyak tansin ini luarnya sedikit manis dan ada aroma jeruknya tadi selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba